musik 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 hi guys kembali dengan armi dan oke guys jadi di vokal ini kita bikin vlog tentang memasak yeay kita udah lama banget udah gak bikin vlog tentang memasak jadi sekarang kita bikin vlog tentang memasak yeay pasti kalian perasaan kan kita bikin vlog tentang memasak apa eh tunggu dulu kalian jangan pakai tombol like dan subscribe oke jadi sekarang langsung aja kita mau ke bahan-bahannya dulu baru dah kita mau memasak oke guys jadi ini langsung aja sekarang kita mau ke bahan-bahannya yaitu bahan-bahannya ada tepung roti ada blue band dan air dan itu gampang banget kan oh iya satu lagi ini ada ada kayak plastik segitiga gitu untuk nanti kalau misalnya pokoknya nanti kalian lihat aja lah dimana caranya ya kan digunakan untuk apa oke jadi langsung aja oh iya guys kan ini ada tepung roti terus mentega terus satu lagi sama air oke itu aja gak mau balik kan aku nih sering banget bikin ini di rumah kadang kalau misalnya ada cerminan aku bikin ini ya kan dek oke jadi sekarang langsung aja kita mau masak yeay oke guys jadi pertama-tama kita mau isi air ke teflonnya dulu terserah kalian mau seberapa pokoknya secukupnya aja nah tuh kira-kira segini oke guys jadi disini aku pindah ke kompor dan disini aku mau didihkan airnya dulu sampai bener-bener mendidih kayak keluar bui-buih gitu nah disini udah kayak mendidih gitu selanjutnya aku kasih mentega oh iya guys jadi disini aku pakai takarat karena aku udah biasa jadi buat kalian yang mau nanti buat curos kayak aku kalian bisa lihat resepnya di deskripsi oke kalau misalnya kira-kira airnya udah lumayan kuning terus kita kecilin apinya dan selanjutnya kita mau tambah tepung rotinya disini aku tambah-tambah terus tepungnya sampai bener-bener kayak jadi satu adonan gitu nah kalau misalnya udah jadi seperti ini pastikan dulu kalian ngadu-ngadunya sampai bener-bener udah rata udah gak ada lagi tepung-tepungnya gitu selanjutnya kita mau pindahkan ke mangkok dulu setelah itu kalian diemin kira-kira sampai 2 menit setelah itu kalau misalnya udah 2 menit kalian tambahkan telur jadi aku lupa banget guys kalau misalnya bahan-bahannya tuh ada pakai telur sorry banget jadi kalau misalnya udah kalian kasih telur selanjutnya kita mix sampai bener-bener rata selamat menikmati nah kalau misalnya jadi seperti ini next kita mau pindahkan ke plastiknya yang tadi aku bilang jadi disini aku ngambil gelas dulu diletak seperti ini supaya aku gampang masukin adonannya oke kalau misalnya kalian udah masukin semua adonannya setelah itu kalian potong ujungnya dan next kita goreng deh seperti biasa kita mau tuang minyaknya dulu kalau misalnya udah panas baru deh kita tuang curosnya oh iya guys jadi disini sebenarnya kita bisa bantu-bantu curosnya terserah kalian mau bantunya seperti apa tapi disini aku ngasal-ngasal aja jadi dimana ada tempat yang kosong disitu deh aku tuang nah pokoknya kalian goreng sampai kayak warnanya kecoklatan gitu kalau misalnya udah kecoklatan dan baru udah kita angkat tadaaa ini dia curos yang yang tadi aku masak tapi tinggal paling kan Zira Zira adalah bantu-bantu dikit ya kan makannya terserah iya tapi ngapa juga nah ini dia guys sorry ya kalau misalnya kayak agak berantakan gitu soalnya kan sebenarnya ada kayak cetakannya gitu kan yang besi yang untuk di ujung plastiknya tadi tapi aku mamaku belum punya gitu kan ada sih tapi yang disana ya di depan mamaku sana guys disini belum ada sih gak tau perlu tanya dimana soalnya emang sama yang ngipat kadang sih jadi kita makannya tuh kayak pake gula halus gitu yang udah di blender gitu kalian bisa beli di Nomart atau Alfamart gitu coba hmmmm sebenernya sih kan karena ada emm karena ada cetakannya gitu karena dia kayak berbentuk gitu jadi cantik kayak memotif gitu tapi itu tuh gak ada guys di rumah hmm hmm enggak banget guys tuh dia kayak keliru di luar terus dalamnya lembut ya kan oke guys jadi itu dia tadi cara memasak churros gampang banget kan jadi kalian wajib banget coba di rumah bagi kalian yang kayak entah gabur mau ngapain kalian wajib coba karena bahannya itu kan kayak ya tentunya ada di rumah kan kayak tepung roti terus mentega gitu-gitu kan oke guys jadi sepertinya segitu soalnya video kami jangan lupa like and subscribe oke bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye